Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ramamuyasa Rohnur dalam materi yang berjudul Partikel Pembentuk Atom Jangan bosen-bosen ya sama saya karena kita masih di bab keempat yang berjudul Elektron dan masih ada beberapa bab lagi setelah ini jadi kalian harus sabar dan harus melihatnya biar bisa mengerti dengan baik Jadi ya, kalau kalian lihat bab 1 sampai bab ketiga kemarin kita kan sudah bahas mengenai teori atom Dalton yang menjelaskan mengenai zat, kimia, dan juga reaksi kimia tapi memang teori atom Dalton itu tidak seluruhnya benar karena ternyata setelah dilakukan eksperimen lebih lanjut lagi atom itu bisa dibagi menjadi sub-sub bagian yaitu partikel-partikel subatomik tadi yaitu elektron, neutron, dan proton dan kita sudah membicarakan mengenai elektron yang menurut J.J. Thompson dia merupakan pendiri dari atom tapi kemudian eksperimen lebih lanjut oleh Rutherford menunjukkan kalau ada lagi inti dari atom yang bernama nukleus yang berisi proton dan neutron dan bahwa elektron itu mengorbit di nukleus positif tersebut jadi kita sudah tahu kan bahwa ada teori atom Dalton kemudian J.J. Thompson dan Rutherford nah disini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai elektron tersendiri jadi elektron itu merupakan salah satu dari tiga partikel utama pembentuk atom yang lain kan adalah proton dan neutron sudah tahu kan ya dan tidak seperti proton maupun neutron yang dia berisi partikel-partikel yang sederhana elektron itu merupakan partikel fundamental dan dia tidak berisi partikel yang lebih kecil lagi dan elektron ini merupakan partikel fundamental yang disebut sebagai lepton lepton, semua lepton itu memiliki muatan yang listrik minus satu atau nol dan untuk ukuran kalau kita bandingkan elektron itu sangat-sangat kecil sekali hanya seper dua ribu masa proton dan neutron sehingga kalau kita hitung masa dari atom itu biasanya masa elektron diabaikan nah perlu diingat juga bahwa nukleus itu sendiri kalau dibandingkan dengan atom itu sangat kecil sekali jadi bahkan elektron jauh lebih kecil lagi dari itu kalau analoginya stadium sepak bola itu sebagai atom maka nukleus itu seperti sebuah kelereng nah kalau misalnya kita pakai bola bowling sebagai nukleusnya maka elektron itu seperti koin koin 500 itu jadi sangat kecil banget karena itu masanya diabaikan untuk menghitung masa dari atom nah elektron itu dia memiliki muatan negatif minus satu yang merupakan kebalikan dari muatan proton proton kan plus satu nah artinya atom yang memiliki nilai elektron atau jumlah elektron dan proton yang sama maka muatannya adalah saling meniadakan menjadikan atom itu netral kemudian tidak seperti neutron dan proton yang terletak dalam inti nukleus atom elektron itu berada di luar nukleus dan dia mengorbit di nukleus tersebut nah karena muatan elektrik yang berlawanan itu saling tarik menarik maka elektron yang muatannya negatif dia tertarik ke nukleus yang positif nah gaya ini gaya tarikan ini ini menyebabkan elektron terus bergerak di sekitar nukleus dalam susunan teratur orbital nah memang gaya tarikan antar elektron dan nukleus itu bukan satu-satunya gaya yang ada dalam atom karena pasti kita tahu bahwa senyawa atau partikel yang memiliki muatan yang sama dia pasti akan memiliki gaya tolakan tapi disini gaya tarikan antara elektron dan nukleus itu lebih besar kalau dibandingkan dengan gaya tolakan antar elektron nah orbital-orbital ini tersusun dari cangan-cangan atau kulit-kulit di luar nukleus nanti kita akan mempelajarinya terutama ketika kita masuk ke materi konfigurasi elektron kita akan pelajari subkulit-subkulit dari suatu atom untuk itu selain materi partikel pembentuk atom disini saya sangat sarankan untuk kalian melihat juga materi yang berjudul konfigurasi elektron nah elektron pada orbital yang paling dekat dengan nukleus dia terikat paling kuat sebaliknya elektron pada orbital yang paling jauh dengan nukleus dia terikat paling lemah sehingga kalau elektron disit di subkulit yang terluar itu dia lah yang berperan dalam reaksi kimia atau reaksi dengan senyawa lain itu elektron yang paling luar nah seiring dengan pergerakan elektron jadi karena gaya tarik menarik tadi elektron dengan nukleus maka elektronnya kan berputar bergerak dan mereka membentuk suatu awan muatan negatif yang menempati keseluruhan volume atom dan penyusunan struktural dari elektron itu disebut sebagai konfigurasi elektron atom dan konfigurasi elektron itu menentukan ukuran atom individu dan juga sifat kimia atom tersebut contohnya adalah klasifikasi unsur dalam tabel periodik berdasarkan kemiripan struktur elektronnya untuk itu penting buat kita mempelajari mengenai konfigurasi elektron di mana elektron itu akan menempati orbital-orbital di dalam atom dan untuk lebih jelasnya lagi kalian selain melihat materi partikel pembentuk atom ini juga harus lihat konfigurasi elektronnya seperti yang tadi saya bilang untuk elektron sendiri cukup sampai sini nanti di bab kelima kita akan bahas proton dan neutron untuk itu langsung aja kalian klik bab kelima dan kita akan ketemu lagi disana oke bye bye selamat menikmati terima kasih